Di dalam hati, pusat setiapu, pusat setiapu, setiap pagi terima omatmu. Engkau berikan semua keperluanku, pusat setiapu, kebakanku. Pujat, pantai, pastai, waktu menurut. Palka harimunan, pintang petang. Pujat, pantai, pastai, waktu menurut. 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 Pusat, pantai, pastai, waktu menurut. Pujat, 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 pantai, waktu menurut. Pujat, pantai, pastai, waktu menurut. Pujat, pantai, pastai, waktu menurut. Umat-umat Tuhan sudah sujudi hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan terlebih dahulu kasihani setiap hambamu ini. Dan ampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami merasa diberkati. Kami merasa damai sejahtera berada di rumah Tuhan ini. Dan pada saat ini kami dengan selanjutnya meneruskan acara-acara kebaktian. Penyembahan kami terhadap Tuhan. Saya ingin berdoa agar kuasa dari surga dan ruang kudus menyertai kami satu per satu. Kami juga memohon agar setiap posisi keadaan rumah Tuhan ini. Adalah berada di bawah kawalan Tuhan. Agar bebas daripada gengguan setiap ruang-ruang kegelapan. Kami juga berdoa istimewa untuk salah satu hambamu yang sudah siap untuk melayani kami dalam acara khutbah ini. Saya yakin dan percaya Tuhan menyertai dia. Memberikan dia akal budi dan kebijaksanaan. Satu semangat untuk memberikan kami motivasi, kekuatan maupun teguran. Ya Tuhan kami percaya engkau menyertai dia. Dan pada saat ini kiranya setiap apapun keperluan dan kebutuhan kami. Kau berikan sesuai dengan kehendakmu. Doa ini saya serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi selamat kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Persembahan. Dan sebelum pergi. Mungkin saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Persembahan. Saya berdoa. Saya berdoa. Di Nasi. Oke. Selamat hari sahabat. Kemudian. Ketika wang tidak ada lagi. Mary dan Marcos. Pasangan penginjil di Brazil. Menghadapi masalah keruntuhan ekonomi di dalam keluarga mereka. Berbulan-bulan selepas perkawinan mereka. Dalam tahun 86. Dikuasai oleh beberapa pilihan kewangan yang lemah. Selain dari kadar inflasi 80% di negara ini. Krisis kewangan mereka berlaku tidak lama selepas mereka memutuskan untuk meningkatkan peratusan janji mereka dari 3 kepada 5 peratus. Sebagai pengakuan kepada berkat Tuhan yang telah memberikan kedua-dua mereka pekerjaan. Suatu pagi. Sewaktu meninggalkan rumah ke tempat kerja. Mary meminta pertolongan Marcos. Marcos untuk membeli beberapa keperluan di sebuah pameran terbuka. Bagaimanapun dia menjawab bahwa kesemua uang mereka termasuk simpanan telah habis digunakan. Sedangkan masih ada dua minggu lagi sebelum menerima gaji mereka. Setelah mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan pada pagi itu. Tanpa diduga. Marcos menjumpai sejumlah uang di dalam poket. Mungkin cukup untuk membeli sedulzen pisang. Namun selain daripada pisang, Marcos pulang dari pasar bersama dengan sedulzen oren dan juga beberapa zucchini. Beberapa ketika kemudian, sewaktu memberi makan kepada ayam-ayam mereka di sebuah halaman yang dikongsi bersama dengan beberapa keluarga pelayan yang lain. Seorang jiran memberikan Marcos beberapa litus dan kel dari kebunnya. Sementara dia mendaki tembok setelah selesai memberi makan kepada ayam-ayamnya. Bunyi avokado jatuh mengingatkan Marcos kepada seorang pendeta yang sudah berumur meminta pertolongan darinya untuk memetik buah-buah avokadonya. Dan akan mengongsikan beberapa tuayan itu dengan Marcos. Lalu Marcos melakukannya dan dia pulang dengan sebuah bag yang penuh dengan avokado. Tiba-tiba dia menyedari bahwa mereka sedang menyaksikan satu muzizat sama seperti pada zaman-zaman Alkitabia dahulu. Apabila Mary pulang, dia tidak percaya melihat pisang, oren, zucchini, lettuce, kel, dan avokado menyambut ke pulangannya. Kedua-dua Marcos dan Mary berlutut di hadapan hasil-hasil itu sambil mengucap syukur kepada pembekal mereka di atas pemberian yang begitu berlimpah. Menyedari bahwa mereka berdua tidak dapat menghabiskan kesemua itu, Mary mencadangkan supaya mereka mengongsikan beberapa lettuce kel dan avokado dengan ibu bapak Marcos. Apabila Marcos tiba di rumah ibu bapaknya, ibu memberikan dua buku roti, gandum, dan tiga liter susu kepadanya. Begitu banyak berkat di dalam satu hari yang sama. Marcos hampir tidak dapat memandu pulang karena air mata takjub dengan kebesaran Tuhan memenuhi kolopak matanya. Rayuan Tuhan masih sama kemarin hari ini dan selamanya. Dan kita boleh percaya kepada janji-janjinya yang setia dan benar. Marilah kita berbakti kepadanya melalui persepuluhan dan persembahan kita. Marilah kita berbakti kepadanya melalui persepuluhan dan persembahan kita. . Marilah kita berbakti kepadanya melalui persepuluhan dan persembahan kita. selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jadi bagi ini nanti Dari ini Itu nanti Tidak 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 Kami Tidak Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. Terima kasih. Terima, 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 , Terima, , Terima, , 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 Jisus, 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 Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan